Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Sebuah pikap yang mengangkut 11 orang terguling dan menimpa 6 siswa SD di jalan raya Sibetan, Karangasam Harga gas LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Karangasam Daik mulai di tingkat pangkalan hingga warung Minum kopi di tepi pantai Matahari Terbit Sanur sambil menikmati keindahan pemandangan alam Pemerintah Provinsi Bali Rosmi menaikkan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg Harga eceran tertinggi LPG 3 kg di tingkat pangkalan naik dari Rp14.500 menjadi Rp18.000 Penyesuaian harga LPG 3 kg disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya akibat kenaikan harga BBM Kami dipimpin oleh Pak Sedda di tim Pemprog bersama tim Iswano Migas melakukan kaji ulang Mereview dari harga pasar kemudian margin-margin yang ada sehingga ditetapkan per grup 63 tahun 2022 Dengan hedge sebesar Rp18.000 sampai di tingkat pangkalan Dengan asumsi teknis tentunya bahwa harga pasar itu kan Rp18.000 sampai Rp20.000 Sehingga kalau di tingkat penyecer dengan margin Rp2.000 ya artinya tidak merubah harga pasar sebenarnya Tetapi melegitimate apa yang sudah menjadi harga pasar menjadi punya kekuatan hukum Dengan Rp14.500 head tahun 2014 yang masih berlaku sampai dengan tahun 2022 Itu ternyata di pasar yang diterima oleh end user atau konsumen atau masyarakat antara Rp18.000 sampai Rp20.000 Tentunya disparitas harga yang sangat jauh ini kan jadi satu pertanyaan besar Nah kemudian dari surat Iswana Migas memang ada dampak dari kenaikan BBM Kemudian ada susu aus dan biaya operasional yang tentunya disesuaikan dengan harga kekinian Jadi kita di pemerintah mencoba mengakomodir dari sisi pelaku usaha Tetapi tetap strike untuk menjaga harga di pasar tidak berubah Nah sehingga dengan head Rp18.000 Hitung-hitungan asumsi teknis kan tentunya di tingkat pengecer Dengan margin Rp2.000 adalah hal wajar di lapangan Agen gas di Denpasar telah menerima sejumlah keluhan dari pelanggan Terkait kenaikan harga LPG 3 kg Terima kasih Lagi 1000 per biji ya Sebelumnya dikasih sama 15 Saya jual kadang-kadang 16 Kalau gerim 16,5 itu Sekarang pak? Sekarang tetap jual dikasih 16 Jual 17 Dapat 1000 juga Kalau keluhan dari pembelinya ada pak? Ada, ada keluhan Cuma dia tahan dulu lagi 2 hari Itu saya bilang-bilang dulu sama alakanan gitu Akhirnya dia ngebel juga Tadi lagi gitu Ini tetap dibeli pak ya Karena kebutuhan pak ya Di tingkat pengecer atau warung LPG tabung 3 kg kini dijual seharga Rp20.000 Tim liputan melaporkan dari Kota Denpasar Harga gas LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Karangasem naik Mulai dari tingkat pangkalan hingga warung Pasca kenaikan tersebut Harga gas LPG 3 kg di tingkat pedagang kiosk dan warung Melonjak dari Rp18.000 menjadi Rp22.000 per tabung Sedangkan harga gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan Sebesar Rp18.000 per tabung Karena kenaikan harga dari pemerintah Provinsi Bali Yang berlaku di tanggal 16 Januari 2023 Dari Suwana Migas menyuruh untuk harga head dari agen sebelumnya Rp13.000.000 Sekarang dinaikin menjadi Rp16.000.000 untuk mengambil di agen Dan pangkalan tersebut menjual ke pengecer dengan harga Rp18.000.000 Harga iciran tertinggi hanya diatur sampai di tingkat pangkalan saja Hal itu menyebabkan banyak warung yang menjual gas LPG 3 kg Seharga Rp22.000 per tabung Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Kerajinan patung berbahan baku resin di Legian Kuta Diminati oleh wisatawan mancanegara Patung berbentuk gajah dan penyu adalah jenis yang paling disukai oleh wisatawan asing Kerajinan berbahan resin dinilai lebih awet dibandingkan produk berbahan baku kayu Turis yang datang ke Bali itu Ya lumayanlah permintaan Ada permintaan dari barang Terutama saya kan bikinnya barang kecil-kecil Ada gajah, ada kucing Ada juga apa namanya Penyu kalau kayak gitu Ada seperti itu Kemudian permintaan dari Dari lokal sendiri itu banyak sekali Terutama dari Kianya Ada teman disana Yang permintaannya kalau bisa dibikin Kalau bisa dia minta 500-1000 bisnis per satu minggunya Karena permintaan barang-barang kecil seperti ini banyak sekali permintaan Apalagi kalau saya bisa menyerahkan ke Arsop-Arsop di Kute ini Kemudian di lingkungan Kute dan sekitarnya ini Mungkin bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan Dalam sehari pengrajin bisa membuat 200 patung berbahan resin ukuran 3 cm Patung tersebut dijual mulai harga 5.000 rupiah Hingga 100.000 rupiah per buah Pengrajin yakin usahanya akan bisa bertahan Seiring mulai pulihnya kunjungan wisatawan ke Pulau Bali Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bandung